Assalamualaikum Wr. Wb Baiklah saya disini Setia Asana Paldi Mahasiswa Universitas Sriwijaya Jurusan Sosiologi Kampus Palembang Baiklah saya disini ingin menjelaskan sedikit materi tentang rekayasa sosial dan pembelajaran sosial Rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang direncanakan berupaya mengubah masyarakat sesuai yang dikendakinya Berbagai masalah sosial dapat terjadi di kalangan masyarakat sehingga perlu upaya untuk memasarkan masalah tersebut sehingga memperbaiki sistem sosial yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik Masalah sosial dapat disebabkan kesalahan berpikir yang berkembang di kalangan masyarakat sehingga diperlukannya rekayasa sosial Rekayasa sosial juga tidak akan terlaksana apabila terdapat kesalahan berpikir di masyarakat Rekayasa sosial juga dilakukan dengan teknik pengambilan data atau informasi penting dari seseorang dengan pendekatan melalui mekanisme interaksi sosial Rekayasa sosial juga dapat dikatakan suatu teknik memperoleh data atau informasi dengan mengeksploristasi kelemahan manusia dan memanfaatkan kenaifan kebanyakan orang Tahapan-tahapan meliputi Tahapan-tahapan rekayasa meliputi pengumpulan informasi identifikasi masyarakat hasil identifikasi perlibatan kegiatan perlibatan kegiatan pembentukan kelompok evaluasi tindakan dan penanganan kapasitas peningkatan kapasitas pemahaman Selanjutnya tentang pembelajaran sosial Tanpa penguatan orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulangi apa yang dilihatnya Belajar melalui observasi tanpa ada penguatan yang terlibat berarti tingkat langku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi Pendekatan yang menjelaskan tingkat langku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif behavioral dan lingkungan Ciri-ciri social learning teori 1. Unsur unsur pembelajaran 2. Tingkat langku model 3. Pelajar meniru suatu kemampuan 4. Pelajar memperoleh memperoleh kemampuan dan 5. Proses pembelajaran meliputi perhatian Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi teori belajar sosial meliputi harapan-harapan belajar observasional kapabilitas kapabilitas behavioral sep absarsi atau efekasi 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 diri determinisme resif lokal dan yang terakhir reinfersement baiklah itu itu sedikit materi yang saya yang saya bisa jelaskan lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah saya minta ampun wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh